Intro Halo Sobat Indobat, Sahabat Perfect Film Nah, pada kali ini, Mimin bakal raup alur film yang sering tayang di TransTV pada saat HP Android belum rampat ke seluruh permukaan Indonesia Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di benua Afrika yang dimana tentara US Navy yang bersarang di kapal Induk didugaskan untuk mengevakuasi warga Amerika yang terancam di negara yang sedang bergejolak itu Namun ironinya, setelah tiba di lokasi misi mereka menemukan situasi yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka perikirakan So, penasaran seperti apa cerita filmnya? Kita mulai Intro Opening movie diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam terjadi di negara Nigeria Kerusuhan dan kekecewaan terjadi di mana-mana Permasalahan yang mendasar Ialah permasalahan antara etnik di negara tersebut sehingga perang saudara seringkali terjadi yang tercatat dalam sejarah Hingga kemudian, muncullah kelompok Mustafa Yaqubu yang melakukan pemberontakan dan kudeta terhadap presiden yang sah Hingga membunuh semua familinya presiden Samuel Azuka Dan kelompok pemberontak itu telah mengambil ahli hampir seluruh wilayah dan memproklamirkan diri sebagai pemimpin baru di negara ini Nah, karena ketegangan di negara semakin bergejolak Pemerintah Amerika mengambil sikap untuk mengevakuasi seluruh harga negaranya dari negara tersebut Sin film kemudian berlanjut di suatu tempat lepas pantai Afrika di atas kapal Indo Kita berkenalan dengan Lieutenant Waters yang mempunyai kedudukan sebagai komandan pasukan US Navy yang bersama dengan timnya Mereka baru saja berhasil melaksanakan misi evakuasi duta asing negeria dan beberapa warga negara Amerika yang berada di negeria Mereka bertemu dengan atasan yang bernama Kapten Bilorowat dan kembali mendapatkan penugasan penting untuk kembali ke negeria Setelah berkumpul, Kapten memberi arahan tata cara pelaksanaan misi kali ini Tujuan pertama dan yang paling utama adalah mengevakuasi seorang dendaga medis berkebangsaan Amerika yang bernama Dr. Lina Kendrick yang berada di sana dalam misi kemanusiaan dan juga dua orang suster pembantunya itu pun jika keduanya bersedia ikut Tujuan kedua adalah mengevakuasi seorang pendeta berkebangsaan Amerika yang telah melarikan diri dari zona konflik perang yang sedang terjadi Sekali lagi, itu pun jika ia ingin ikut Berdasarkan informasi dari Intelligent Saat ini terdapat kisaran 5 ribuan prajurit Mustafa Yakubu yang menyebar di seluruh kawasan zona konflik Mereka dilengkapi dengan persenjataan tempur yang mereka rampas dari pemerintah di sana yang bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan Dan aturan main kali ini adalah Operasi pun dimulai dengan menggunakan pesawat yang kalau Mimin lihat sepertinya itu pesawat pengiriman COD C-2A Greyhound Kalau salah, koreksi ya bro Mereka diterujunkan pada malam hari di dekat tepi hutan Nigeria depan di mana keempat target misi mereka berada Lieutenant kemudian meminta wanita itu untuk mengantarnya menemui Dr. Lina yang saat ini sedang berada di ruang operasi dan menjelaskan perihal kedatangan mereka ke sini hanya untuk membawanya dan dua susternya pulang ke Amerika Namun siapa sangka Dr. Lina hanya mau pergi jika para pengungsi dan pasiennya ikut pergi bersamanya Lieutenant kemudian menghubungi pusat komando memberikan laporan terkait dengan permintaan Dr. Lina Setelah percekapan singkat keputusannya adalah Ya, Lieutenant mengizinkan Lina membawa pasien dan para pengungsi dengan syarat yang masih bisa berjalan saja Di pagi harinya mereka mengumpulkan para pengungsi yang sehat untuk bersiap memulai evakuasi Namun kedua suster dan pendeta memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan para pengungsi dan pasien yang terluka Perjalanan pun dimulai menempuh ke titik penjumputan sesuai rencana melalui hutan belantara Nigeria Setelah menempuh seharian berjalan hingga malam pun tiba mereka memutuskan beristirahat di sana Tidak lama kemudian bahaya pun mengintai Dengan sigap Lieutenant Waters menginstruksikan pengungsi untuk segera berpindah tempat dan bersembunyi masuk ke dalam semak untuk menghindari para pemberontak yang melintas Setelah aman mereka pun bergegas mergerak maju meninggalkan area itu dan mencari tempat peristirahatan yang lebih aman Esok harinya para pemberontak tiba di tempat persembunyiannya para pengungsi dan bos ketua pemberontak bertemu dengan pendeta tanpa belas kasihan para pemberontak pun menghabisi mereka semua Di saat yang sama setelah menempuh perjalanan sejauh 12 km mereka akhirnya tiba di titik berkempul tempat penjemputan helikopter Zee langsung menghubungi pilot helikopter melaporkan bahwa mereka saat ini telah berada di posisi mereka melemparkan smoke kuning sebagai arahan buat helikopter mendarat tidak lama kemudian dua helikopter penjemput pun datang untuk mengevakuasi mereka namun hanya satu helikopter saja yang melakukan pendaratan dan terungkaplah sebuah kebohongan rupanya Lieutenant Waters membohongi Dr. Lina yang pada kenyataannya mereka hanya akan mengevakuasi Dr. Lina saja dan meninggalkan para pengungsi itu disana memang begitulah misinya Lieutenant memaksa Dr. Lina masuk ke helikopter yang sementara para pengungsi mereka bayarkan disana begitu saja tidak lama kemudian helikopter melintas di atas pupung kiman yang dihuni dua suster dan seorang pendeta tadi beserta para pengungsi mereka terlihat sudah dibantai habis-habisan oleh para pemberontak Dr. Lina pun histeris tak kuasa menahan kesedihannya karena mengetahui rekannya dan para pengungsi habis dibunuh tak tersisa setelah melihat kejadian itu Lieutenant menyesali perbuatan yang dilakukannya karena telah meninggalkan para pengungsi ia pun berubah pikiran sebagai komandan pasukan ia pun mengambil keputusan yang bertentangan dengan misi dan perintah atasannya kemudian memerintahkan pilot untuk putar haluan kembali ke titik penjemputan tadi ya semua pengungsi sangat bergembira dengan kembalinya tim US Navy namun karena keterbatasan kapasitas muan heli ini hanya bisa mengangkut 12 orang dan memprioritaskan wanita tua dan anak-anak dan sebagian sisa pengungsi lainnya akan US Navy kawal hingga ke perbatasan Kamerun dengan berjalan kaki Zee kembali menghubungi pusat komando memintahili penjemputan para pengungsi namun negatif permintaan evakuasinya ditolak karena alasan keamanan mereka menghentikan penerbangan ke Nigeria US Navy melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Nigeria dan Kamerun Sin beralih ke para pemberontak yang telah menemukan jejak keberadaan tentara Amerika para pemberontak segera menyusuri hutan untuk mengejar ketertinggalan mereka sementara di sisi lain para pengungsi beristirahat di tengah hutan beberapa saat kemudian Michael mendapatkan sinyal segerombolan orang yang diperkirakan 30 orang lebih yang sepertinya sedang mengikuti mereka Michael memperkirakan bahwa itu adalah tidak lain dan tidak bukan pasti peleton pemberontak Lieutenant mengambil kesimpulan dan mereka harus kembali melanjutkan perjalanan sedangkan di sisi lain para pemberontak juga terus mengejar ketertinggalan mereka yang entah bagaimana mereka bisa tahu posisi gerombolan pengungsi keesokan harinya masih di wilayah Nigeria tibalah mereka di dekat perkampungan penduduk yang tepat di garis lintasan ke Kamerun dan mereka kembali menyaksikan kekejaman para pemberontak yang dengan sadis menyiksa dan membunuh masyarakat yang berada di sana Lieutenant memerintahkan timnya bergerak memasuki perkampungan itu dan menghabisi para pemberontak dan menugaskan Flea yang berposisi sebagai penembak Jitu segera mengambil tempatnya sebagai backup tim ini dan yang lebih mengenaskan lagi terdapat seorang ibu yang kedua payudaranya dipotong oleh para pemberontak tersebut agar tidak bisa menyusui anaknya lagi hingga akhirnya berkat kemampuan taktik serbu yang sangat baik mereka pun berhasil menghabisi para musuh di sana dan menguasai area tersebut setelah berhasil melumpuhkan para pemberontak mereka kemudian kembali beristirahat dan bermalam di tengah hutan Nigeria keesokan paginya Michael memberitahu Lieutenant bahwa pergerakan musuh semakin mendekat estimasi perkiraan selambatnya 1-2 jam kemudian para pemberontak akan menemukan mereka jika tim ini tidak segera bergerak disini Michael sangat yakin pasti ada pengkhianat di antara para pengungsi tersebut yang selalu memancarkan sinyal keberadaan mereka setiap saat kemudian Lieutenant memerintahkan pasukannya untuk menggeledah satu per satu para pengungsi lalu tiba-tiba seorang pengungsi berusaha melarikan diri dan ya keyakinan Michael ternyata benar pengungsi itu memiliki alat pemancar sinyal yang kini ia pun mengakui kalau ia dipaksa melakukan hal itu oleh kolonel sadik jika tidak keluarganya akan dibinasakan dia juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu dari sekian banyak informan yang memberikan informasi kepada kolonel sadik tentang keberadaan ardhur azuka disini terungkaplah sebuah fakta lagi bahwa di dalam rombongan para pengungsi terselip seseorang yang akan terus menjadi target buruan para pemberontak dimanapun dia berada inilah orangnya ardhur azuka dia adalah putra presiden samuel azuka yang sudah dihabisi usut punya usut presiden samuel azuka lebih dari sekedar presiden negara tetapi ia juga merupakan kepala suku maka dari itulah para pemberontak mengejar ardhur untuk memutuskan garis keturunan suku mereka setelah mendengar penjelasan tersebut letnan mulai sedikit respek terhadap azuka dan memutuskan untuk tetap terus mengawal para pengungsi hingga keperbatasan negeriah dan kamerun di sisi lain para pemberontak semakin mendekati mereka zee kemudian menghubungi pusat komando dan letnan segera melaporkan bahwa putra terakhir dari presiden negeriah masih hidup dan kini ia berada di dalam rombongan ini dan meminta evakuasi helikopter segera mungkin namun negatif untuk saat ini kapten belum bisa mengirimkan bantuan udara karena situasi masih sangat panas tapi ia berjanji akan mengirimkan bala bantuan jika sudah memungkinkan mengingat tidak ada bantuan udara letnan waters meminta pendapat dari para pasukannya apakah akan melanjutkan mengawal para pengungsi ini hingga ke kamerun ataupun tidak semua temannya positif dan ikhlas melanjutkan mengawal sekalipun nyawa taruhannya mereka pun bergerak lagi ke dalam hutan yang di saat yang sama pasukan tambahan para pemerontak pun terus berdatangan untuk memburu dan menyerang US Navy yang berada di depan kemudian Kelly Lake yang memantau pergerakan musuh akhirnya ditembak oleh sniper musuh dan peluru menembus bahunya hingga terjadilah baku tembak diantara kedua belah pihak pada serangan awal Michael terkena pejahan bom hingga menyebabkan ususnya keluar dan membuatnya menghumbuskan nafans terakhir di sana dan juga beberapa para pengungsi lainnya yang juga meninggal di tempat begitu juga dokter lina kendrick yang pingsan dalam serangan tersebut letnan kemudian memotivasi ardor dan para pengungsi lainnya untuk angkat senjata bersama lalu para pemerontak kembali menyerang mereka sehingga peperangan pun kembali tak terhindarkan zee segera meminta bantuan udara secepat mungkin dan jijawa positif oleh pusat mandu mereka bahu membahu bangkit dan bergerak menuju ke gerbang perbatasan satu persatu dari tim US Navy harus tumbang bahkan letnan waters pun tertembak di bahannya namun tidak hanya itu para pengungsi yang sudah di gerbang kamerun masih tidak bisa menyebrang karena tertahan oleh penjaga yang memintai paspor dan keterangan melintas di saat yang sama helikopter penyerang pun datang dan dua pesawat tempur F-15 dan langsung menyerang para pemberontak ya para pemberontak itu pun di bumi hanguskan walaupun terluka letnan waters dan beberapa pasukannya berhasil membawa sisa para pengungsi ke perbatasan kamerun kemudian kapten bill roads yang sudah tiba dengan helikopter membawakan surat diplomasi dan menyuruh gerbangnya dibuka para pengungsi pun bisa masuk dan bertemu kembali dengan para anggota keluarga mereka yang sudah berada di sana dan kapten berjanji akan menjemput jasad para US Navy yang masih berada di hutan sana warga pengungsi pun mereakan kebebasan mereka dari para pemberontak dengan bernyanyi bersama sambil mengilingi Arthur Azuka sambil berseru begitulah akhir dari film ini yang selalu membuat saya terharu saat menontonnya padahal film ini murni bergenre action aksi perang namun karena dibaluti dengan misi kemanusiaan makanya saya pribadi berkilauan mata saat menontonnya secara full apapun malasan dan bentuknya peperangan selalu menyisakan kepahitan begitu juga yang sedang dialami oleh saudara kita di balestina yang tanahnya direbut paksa banyak anak-anak yang berair di pelipis mata setiap harinya ya begitulah akhir kata dari mimin terima kasih sudah menonton like dan komen jika ada hal yang ingin disampaikan dan sampai berjumpa di next film